Hai netizen dan pendengar Radio El Sinta, berikut ini adalah kumpulan video viral dalam sepekan yang telah dirangkum oleh tim redaksi Radio El Sinta. Video viral pertama, aksi bersih-bersih Pantai Cibutun, Talancasukabumi pada 6 hingga 7 Oktober 2023 oleh Pandawara Group mendapat tentangan dari Kepala Desa Sangrawayang, Muhtar. Muhtar kesal karena Pandawara mengunggah video kondisi pantai yang dipenuhi sampah disertai sebutan pantai terkotor keempat di Indonesia yang kemudian menjadi viral. Kekesalan Muhtar bukan hanya soal sebutan pantai terkotor keempat saja, namun rencana Pandawara untuk aksi bersih-bersih pantai tidak melibatkan Pemda setempat hingga muncul kekhawatiran nama baik Desa Sangrawayang akan tercemar. Untuk itulah, maka pihaknya tidak mengizinkan aktivitas bersih-bersih sampah di wilayahnya. Muhtar sendiri mempersilahkan Pandawara Group untuk melaksanakan kegiatan asalkan secara transparan. Video selanjutnya, seorang anak berusia 6 tahun berinisial HA tertabrak truk bermuatan tanah yang sedang melintas di Jalan Raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang, Banten. Akibat kecelakaan itu, anak tersebut meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kanit Laka Lantas Polres Metro Tanggerang, AKP Badruzaman membenarkan kejadian tersebut. Kasus ini ditangani oleh Sat Lantas Polres Metro Tanggerang Kota, polisi juga sudah menahan supir truk tersebut. Peristiwa nahas itu terjadi pada 24 September sekitar pukul 9 pagi, di mana korban sedang berada di atas motor menunggu kakaknya membeli pulsa di kaunter. Secara tiba-tiba, truk bermuatan tanah melintas tidak terkendali dan menyenggol bagian belakang motor. Akibat benturan itu, HA yang berada di atas motor terpental dan terlindas truk. Video selanjutnya, rumput di dalam Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terbakar tepat di malam peringatan satu tahun terakhir di Kanjuruhan, Minggu 1 Oktober 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sempat beredar kabar bahwa kebakaran dipicu oleh peserta aksi doa bersama yang membakar ratusan lilin. Namun hal itu dibantah oleh Kapolres Malang AKBP Putukholis Ariana. Menurut Putukholis Ariana, kebakaran disebabkan oleh sisa-sisa pembersihan yang dilakukan dengan cara dibakar. Video terakhir, dilalap si jago merah, kawasan hutan Taman Nasional Weikambas atau TNWK dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, tepatnya dari Agustus hingga September 2023, mengalami kebakaran. Diduga lahan-lahan tersebut sengaja dibakar oleh pemburu hewan sebagai upaya menggiring hewan buruan masuk ke dalam perangkap mereka. Humas Balai TNWK Sukatmoko mengatakan, kebakaran di dalam kawasan hutan itu terjadi di sekitar 6 titik dengan luas lahan yang terbakar mencapai 200 hektare. Atas kejadian tersebut, pihak TNWK telah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku pembakaran lahan. Netizen dan pendengar, itulah tadi sejumlah video viral yang telah dirangkum oleh tim redaksi Radio El Sinta. Ikuti terus video viral dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih telah menonton!